hai oke selamat siang guys assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nah ini kedatangan kawan ini guys mamasnya dari jauh nih lagi pegang HP tuh santai nih saya kerjain motor Astrea ini enggak banyak waktunya karena takut kesorean jadi agak cepet nanti tutorialnya ya ini mamasnya dari Prank Sewu Prank Sewu dari ke tempat saya itu lumayan jauh perjalanan sekitar dua jam Mas ya sekitar dua jam guys ini nantar kesini minta motornya itu di update ya biar dapat tenaganya ini tadi udah saya coba guys tenaganya itu memang kurang kurang nendang gitu ya agak delay lelet gitu setelah saya rasa rasa tuh ada yang pertama satu masalahnya di bagian karbo nih karbonya udah udah lawas dari bawaan motor jadi udah minta di upgrade lagi ya diganti terus yang kedua ini mau diganti juga CD nya udah pakai eh KW eh maksudnya bukan KW ya ini aftermarket lah tapi bukan yang original gitu dan mereknya juga ini ada ini berat banget tarikannya kurang kurang maksimal CDI nya ini jadi nanti mau diganti pakai CDI Shogun nih ini juga KW aftermarket maksudnya bukan KW ya kalau KW itu tiruan kalau aftermarket itu pabrikan lebih bagus dari KW nah ini mau saya ganti Shogun Shogun itu arus CDI nya DC jadi ada yang dirubah nanti bagian perkabelannya terus yang kedua mau pakai karbonya absolute Revo absolute guys ini lebih gede lebih panjang skepnya juga ini lebih gede jadi Insyaallah nanti pasti lebih enak lebih dapat lagi ya karbo digedein dikit enggak terlalu gede terus pengapian juga dirubah jadi lebih maksimal Oke teman-teman yang mau ikut yang mau belajar yang mau tahu ini cara ngerubahnya untuk pemasangan di CDI dulu ya kita coba di CDI banyak teman-teman waktu itu saya bikin tutorial banyak yang komen masih kurang jelas mungkin nah sekarang saya coba buat lagi dari nol ini sedia Shogun ya dan kita siapin juga soket-soketnya nih soketnya ada enam kabel guys tapi ada dua kabel nanti yang enggak kita pakai ini tak colok dulu nih Oke kita bongkar yang bawaannya ya Hai nih kabelnya udah belas teran warnanya udah beda-beda tapi nanti saya coba jelasin enggak pakai warna kabel jadi biar teman-teman paham paham ya karena kalau dari warna kabel nanti setiap beli soket ini ini beda-beda warnanya enggak enggak ngikutin sama warna kabel ini dan yang disini juga kadang udah pada diganti jadi warnanya beda-beda agak pusing memang Hai kayak kita mulai posisinya CDS seperti ini ya nih sini yang isi empat kabel di sini yang dua kabel ya kok silau ya Hai moga-moga jelas Hai untuk kabel yang atas ya nih atas sendiri ujung sebelah kiri ini sebelah kiri ya nih yang ini kita sambung ke masa guys ke masa atau bodi kalau untuk Honda itu kabel bodinya kabel masanya biasanya warna hijau Nah kalau memang enggak ada warna hijau temen-temen bisa dipasang di bodi aja nih di rangka gitu ya nih yang ujung sini jangan lihat warna kabel karena nanti malah pusing temen-temen melihat arah soketnya seperti ini aja bentuk CD-nya ya terus yang ini nih yang sebelah di sini sebelah kanan atas ya ini untuk full service nah ini kita cari pulser Honda itu biasanya warnanya biru garis ada garisnya kadang garis kuning kadang garis putih kalau enggak salah ya Nah yang penting di di bagian sini untuk pulser disini masa terus yang disini yang dibawahnya nih nomor tiga ini ya nih Hai masa pulser terus yang ini ke CD-i ke kuil ya ke kuil kalau untuk Honda itu biasanya kabel hitam garis kuning hitam garis kuning hitam garis kuning kalau enggak cari aja jalur yang mengarah ke kuil ya nih kita sambung yang ketiga Hai Nah untuk yang Hai keempat yang disini nol ya nih nih nol nggak dipakai ini dan ini juga nol nih Hai jadi yang dipakai ini masa ini pulser terus yang ini ke kuil yang ini nol nol yang disini ini 12 volt guys ini bisa dari aki atau dari kiprok ya nih yang disini tapi kalau mau maksimal ya harus pakai aki kalau mau pakai CD so guni nih kita cari eh jalurnya masuk temen-temen bisa ambil dari relation nih relation kita cari kabel yang mana ya posisi kontak on dia nyala nanti ya nih Coba saya tempel di sini Hai sebelahnya ini dulu Hai loh jangan yang jangan yang diambil jangan yang kedip ya nanti motornya ngedip jalap apa mati hidup mati hidup jadi di sebelahnya nih yang standby nih yang begitu kontak on langsung nyala nggak ngedip ya Hai nih Hai tamatin kontak nah ini dari 12 pol ya nanti bisa di langsung jadi kontak Hai mati hidup motornya ya nih jadi kita ambil dari sini Hai berarti kita jemper aja dari sini nih hai 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 ingat guys ya jangan dilihat dari warna kabel teman-teman bisa lihat dari urutan soketnya aja ya urutan kabelnya kalau dari warna nanti bingung karena pasti beda-beda warnanya guys contohnya ini nih udah gantian soket jadi kabelnya beda-beda tak ikutin dari ininya aja nih saat dihitung kita coba nih kita coba tes hidupin dulu saya jelasin lagi ya ini masa yang atas kiri yang atas kanan Hai pulser yang bawah kanan ke kuil dan yang disini ini Hai 12 volt 12 volt dan bisa untuk kontak ya mati hidupin motornya nanti nih Oke kita coba hidupin dulu ya hai 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 langsung nyala ya jangan sampai salah guys kalau misal salah takutnya meledup nanti cdi-nya diganti cdi-nya aja udah dapet tarikannya guys apalagi nanti kita coba ganti karbonya ya dan untuk di karbo juga nanti ada perubahan ini udah saya potong karena untuk absolut kan ininya panjang jadi teman-teman teman-teman bisa dipotong aja dulu nih di bagian atasnya pasti nanti nyangkut rangka eh tonjolan di atasnya ini kan panjang banget segini jadi potong aja dulu baru kita raket ya ini untuk cdi-nya tinggal solasi yang tinggal di bungkus ya kita lanjut ke pemasangan karbo tuh karbonya tak kita bongkar dulu guys nanti kita rapihin kabelnya ini mau bongkar karbonya ya oke untuk karet karbo ini juga nanti diganti ya pakai punya absolut punya karbo yang mau dipasang ya soalnya kan ini beda nih diameternya ini kan lebih gede jadi ini enggak bisa yang horinya ini enggak bisa dipakai kita ganti punya Revo juga terus untuk intake intake ini PNP guys ya enggak perlu dirompak-rompak lagi ini sama kita cuma merombak bagian tutup atasnya tadi itu ya karena nombor rangka atas ini untuk piston karbo aja jaraknya udah gede udah beda banget ya tuh panjang gede nih jadi kalau mau pasang karbo absolut itu lebih enaknya ya di pengapian di bagian cdi itu diroba guys karena minyak masuknya juga gede jadi pembakarannya pun harus gede harus seimbang ya kalau misal kita ganti karbo aja nanti suaranya malah jedot-jedot malah bisa bikin boros dibusi aja karena apinya tetap kecil kita langsung pasang ya udah saya potong tuh jadi udah enggak nombor kita coba dulu karet karbonya ini perlu dimotif lagi nggak ini karet karbo ini dikurangin dikit guys terlalu panjang ini ininya kita pendekin sedikit seperti ini ya tuh 10 aja segini nih hai 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 Ini pasti masuk Sudah Oke, ini sudah terpasang Apalagi ini Kita coba tes dulu hidupin Terima kasih telah menonton! 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 gudul motornya enggak usah dipatai nih kek oke jika ke helm yang lg helm udah wes joss guys tinggal masih mau balik ini perjalanannya jauh nanti tinggal restorasi nih asap tipis gini untuk langsamnya enak banget ya bisa geleng-geleng-geleng-geleng-geleng gitu lembut sip karbo absolut cd-sobun pokoknya enak ini guys akselerasinya dapat untuk top speed itu lebih naik ya karena si sehar di absolut ini lebih gede jadi napasnya terasa lebih panjang ini ada yang kurang masih agak ngebul tipis nih mungkin ya nanti mau di restorasi sama mama saya sendiri disini udah selesai tugasnya mau otw pulang perjalanan jauh oke sampai disini semoga bermanfaat terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh coba 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 lewat kono iso'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati jajan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih